Meskipun hidup dengan HIV dan itu tidak mudah, harus terus yakin bahwa kita tuh sama dengan masyarakat Indonesia yang lain. Nama saya Ayu Oktaryani, biasa dipanggil Ayu sama teman-teman. Pertama kali saya mengetahui bahwa saya terinfeksi HIV itu tahun 2009, suami jatuh sakit. Jadi dokter menawarkan untuk pemeriksaan, lalu kemudian otomatiknya kan anggota keluarga juga diperiksa, salah satunya istri gitu ya. Jadi di saat yang sama saya cek, terus hasilnya positif juga. Rasa takut ada, saya takut kalau misalkan ternyata saya juga akan sakit sama seperti dia. Tapi setelah dia meninggal, nah disitu saya mulai bergejolak sih karena oke abis ini apa gitu. Saya pikir saya mungkin nggak akan lama sama seperti dia gitu ya. Saya juga akan meninggal, saya akan jatuh sakit. Hari itu juga nginget, tiba-tiba kayak ketampar bahwa aku punya anak dan aku punya bapak dan ibu yang kemarin itu waktu suamiku sakit mereka nggak ninggalin gue loh gitu. Terus kalau sekarang lo kalah, terus buat apa usahanya mereka? Momen ketemuan sama support group adalah ternyata pertama kali pembukaan lowongan kerja buat pendamping sebaya sebutannya. Jadi sebulan kemudian saya diterima gitu. Mulai kerja, in charge di rumah sakit dan keliling ke puskesmas-puskesmas di area Jakarta Selatan waktu itu. Dan mungkin ketidakpahaman informasi dari petugas layanan kesehatan. Jadi susternya melakukan tes mantuk sambil nyeramahin dengan kasar. Jadi nusuknya kencang itu sambil ngomong, jangan nikah lagi ya mbak gitu. Karena nanti mbak cuma nyebarin lebih banyak penyakit ke orang-orang. Terus pas aku sudah aktif bekerja dan berkeliaran di rumah sakit itu sebagai petugas sebaya gitu ya, mendampingi orang. Aku ketemu lagi sama suster itu aku dan aku ingatkan suster itu. Akhirnya itu jadi kebiasaan. Saya biasa langsung mengkoreksi tiap ada petugas suster atau bahkan security atau petugas pendaftaran yang melakukan kesewenang-wenangan, memberikan informasi yang salah gitu. Saya bisa otomatis ngeralat dan kalau mereka konfront balik, kamu siapa gitu? Saya pasien. Setiap ketemu dampingan, kan rata-rata mereka orang-orang yang baru terinfeksi ya. Sama seperti aku dulu gitu. Depress, terus ngobrol, terus mereka feel better, energi positifnya balik. Itu aku kayak jadi nge-charge baterainya terus tuh tiap hari. Saya kasih kayak blueprintnya kalau hidup dengan Oda itu nggak ribet tapi ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah perencanaan mau punya anak dan lain sebagainya. Jadi saya udah edukasi jadi kalau lo nggak siap ya mundur aja dari sekarang gitu. Dan dia melakukan itu dengan sangat well done gitu dan sangat apa namanya baik sampai di tahun 2014 kita memutusin untuk nikah. Bahwa perempuan dengan HIV juga memiliki kesempatan yang sangat sama dengan perempuan Indonesia lainnya untuk merencanakan kehamilan, memilih beberapa kali mau punya anak, atau bahkan memilih cara bersalin, pilihan memberi makanan. Dan itu kita dikasih informasi yang benar-benar jelas. Kemudian saya juga diajarkan soal bagaimana kita mengenal kesehatan seksual dan reproduksi kita sehingga pada saat mau merencanakan kehamilan kita bukan cuma ya hubungan seks kemudian hamil gitu. Tapi ada hal-hal lain yang justru lebih besar daripada itu. Saya cuma pengen teman-teman harus terus yakin bahwa kita tuh sama dengan masyarakat Indonesia yang lain gitu. Dan jangan pernah mengecilkan kemampuan diri kita hanya karena kita HIV. Terima kasih.